Siapa lo? Pengabdi Setan Dua Komunien adalah film horror Indonesia yang dirilis pada tanggal 4 Agustus tahun 2022 mendatang di bioskop. Sebelumnya, ada satu keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki ibu yang terus-menerus mengidap penyakit hingga akhirnya meninggal dunia. Ternyata, setelah kematian sang ibu, ada banyak teror dan teka-teki yang harus diselidiki oleh anak-anaknya setelah diusut, ternyata ibu mereka masih memiliki ikatan perjanjian dengan setan. Dalam sekuel, film kedua ini akan menguak keterlibatan sang ibu dalam sekte penyembah setan. Hal itu terjadi lantaran keluarga Rini terus-menerus mendapatkan teror dari sekte penyembah setan meskipun sudah berusaha untuk pindah rumah. Tak hanya bagi mereka, teror yang dialami keluarga ini juga memakan banyak korban jiwa. Film Pengabdi Setan Dua juga akan menjawab teka-teki, mengapa sang bapak pergi meninggalkan keluarganya saat ibu mereka meninggal dunia. Tak hanya itu, kisah percintaan antara Fahri dan Abigail, yang merupakan tetangga baru keluarga Rini, juga akan dilanjut yang sebelumnya menjadi ending di film pertamanya. Joko Anwar akan kembali menggandeng para pemain lama yaitu Tara Basro, Ayu Laksmi, Asmara Abigail, Bron Palarae, dan Andy Arfian. Di Pengabdi Setan Dua ini juga diramaikan pemain baru yaitu Jordi Pranata, Ratu Felisa, Muzaki Ramdan, Fatih Unru, Kiki Narendra, Rukman Rosadi, Mian Tiara, dan Muhammad Abe. Nah itulah sinopsis singkat film Pengabdi Setan Dua Komunian. Jangan lupa klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan sinopsis film-film horor lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!